Halo semuanya teman-teman sekalian, selamat datang di podcast Institut for Criminal Justice Reform atau ICJR yang akan, yang mana podcast ini akan membahas terkait dengan isu-isu seputar reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang diharapkan bisa sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan rule of law. Nah ini spesial karena kita ada di episode pertama podcast ICJR yang akan membahas tema yang cukup menarik perhatian yang sering dibicarakan oleh teman-teman masyarakat sipil, teman-teman NGO yaitu terkait dengan respon peradilan pidana, sistem peradilan pidana terhadap situasi pandemi dan emergency release untuk penghuni rutan dan lapas di Indonesia. Nah kita akan bahas tentang situasi yang terjadi dalam rutan dan lapas di Indonesia yang banyak beredar beritanya gitu, banyak statement dari ICJR dan teman-teman masyarakat sipil lainnya bahwa rutan dan lapas di Indonesia cukup dalam keadaan penuh sesak atau yang kita sebut dengan istilah overcrowding. Dan sebenarnya kita pengen lihat gitu bagaimana sih rutan dan lapas di Indonesia mampu mencegah penyebaran virus yang cukup masif gitu dalam hal ini terkait dengan virus COVID-19 yang sekarang kita sedang hadapi wabahnya di Indonesia. Nah kita sangat beruntung karena kita hari ini sudah kedatangan Bang Leopold Sudaryono, Legal Advisor di Asia Foundation, ahli di bidang pemasyarakatan, seorang dokter dalam bidang kriminologi dari Australian National University, dan juga trainer petugas lapas di Indonesia Kambangan dan selalu aktif menyuarakan tentang reformasi sistem peradilan pidana, khususnya tentang optimalisasi pengurangan penggunaan penahanan dalam nembaga atau penahanan rutan, dan juga pengurangan pemenjaraan atau menghadirkan promosi alternatif pemindanaan non-pemenjaraan. Halo Bang Ryo, apa kabar? Halo, selamat pagi, May. Sehat-sehat semua? Semoga sehat-sehat selalu, ICJR. Semoga juga bisa sehat-sehat selalu. Amin. Oke, siap. Bang, kita langsung aja ke diskusi kita ya, karena tadi kita udah ada intro dari ICJR sendiri terkait dengan kita mau ngebahas soal situasi dalam rutan dan lapas di Indonesia, dan upaya untuk mencegah penurunan virus COVID-19, dan dalam hal ini bisa kita bahas tentang virus-virus lainnya yang mungkin nantinya akan bisa terjangkit secara masif di rutan dan lapas di Indonesia, karena kita tahu kan bahwa rutan dan lapas adalah setting tertutup sehingga penyebaran virus bisa sangat mungkin terjadi. Nah, ICJR sendiri dalam penelitian kita yang akan kita publis bersamaan dengan podcast ini, menyatakan bahwa penting untuk memberikan respon khusus bagi populasi rutan dan lapas untuk mencegah penyebaran COVID-19. Misalnya, dengan pengeluaran masal, ataupun mempromosikan alternatif penahanan non-rutan, ataupun alternatif pemindanaan non-pemenjaraan dengan harapan penghuni dalam rutan dan lapas bisa ditekan. Nah, kalau dari pandangan Bang Leo sendiri terkait dengan hal tersebut bagaimana sih? Apakah memang dalam konteks pencegahan virus COVID-19 di rutan dan lapas perlu ada respon khusus yang diberikan bagi penghuni rutan dan lapas di Indonesia terkait dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19? Oke, mungkin saya kasih background sedikit ya. Dalam situasi normal nih, sebelum COVID, persoalan kesehatan itu udah sangat-sangat serius di dalam lapas rutan. Ini sebelum COVID ya, jadi problem seperti ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, yang sebenarnya COVID adalah bagian dari itu. Kemudian TBC, skebis, infeksi kulit, HIV, diari berkepanjangan itu problem yang sangat tinggi dan jadi concern. Menurut WHO, infeksi saluran pernafasan di dalam lapas itu bisa mencapai 10 kali di masyarakat di luar. Jadi, tanpa COVID pun persoalan kesehatan itu sudah serius. Tahun 2009, sekitar 800 warga binaan pemasarakatan di wilayah kanwil DKI, hanya 800 ya, hanya di DKI, itu meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa ditreatment. 800 dari 15 ribu, jadi angkanya cukup tinggi. Nah, mengapa lapas di dalam lapas itu sangat rentan? Ada beberapa hal, tadi sempat disampaikan, overcrowding. Tapi juga ada persoalan lain yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya fasilitas air dan sanitasi yang buruk. Air di dalam, kemudian toiletnya di dalam, jadi mereka makan, dan segala macam itu hanya dalam jarak yang sangat dekat dengan toilet dengan kondisi yang buruk. Malnutrisi, gizi yang buruk, ventilasi yang buruk, kadang-kadang udara hanya bisa lewat pintu, tidak ada jendela karena alasan keamanan, juga layanan kesehatan yang sangat buruk. Apapun sakitnya, obatnya Panadol atau Tenso Plus di sana. Jadi, dalam kondisi begini, kita ditimpa bencana COVID. Jadi kebayang ya, bahwa memang sangat dibutuhkan langkah yang serius dan khusus. Nah, pertengahan Maret, Pak Nugroho, PLT Dijen Pemasarakatan, itu sempat konsultasi WA dan melihat beberapa opsi bagaimana cara mengeluarkan segera. Dan ICGR juga saat itu sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang saya kira sama dengan teman-teman lain. Saya sampaikan juga, Pak, kita harus prioritaskan mereka yang beresiko rendah, kelompok rentan, pelaku victimless crimes, itu mereka harus segera dikeluarkan. Karena angkanya juga cukup besar. Nah, tapi kendalanya saat itu, pemasarakatan di dalam ranah kewenangan pemasarakatan, mereka tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan payung hukum. Agar bisa mengeluarkan orang-orang yang kita usulkan itu. Misalnya, victimless crimes. Dasarnya apa? Kewenangan yang mereka punya adalah menggunakan program asimilasi atau integrasi. Integrasi itu ada pembebasan bersarat dan segala macam. Dan kedua program itu tidak melihat berdasarkan jenis kejahatan atau tingkat risiko, tapi berdasarkan sudah berapa lama waktu yang dijalani. Nah, inilah kemudian yang sempat jadi persoalan. Karena ada beberapa yang dianggap, oh itu sebenarnya risikonya tinggi atau tidak berhak. Tapi karena memang payung hukum yang ada tidak memberikan peluang bagi pemasarakatan saat itu. Dan saya kira selama periode dari bulan Maret sampai Desember, itu kurang lebih ada sekitar 40 ribuan warga binatang pemasarakatan, statusnya masih napi ya, yang kemudian dikeluarkan lebih awal. Bukan dibebaskan, tapi dikeluarkan lebih awal untuk mengurangi tingkat risiko penyebaran COVID-19. Kebijakan lain yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM saat itu juga adalah untuk tidak menerima tahanan baru. Atau napi baru tahanan ya, karena mereka yang sudah putus tapi masih mengajukan banding juga tidak bisa diterima. Dan ini kemudian menyebabkan penumpukan di tahanan-tahanan kepolisian. Data yang kita terima sampai bulan April-May itu ada sekitar 33 ribu. Jadi ini kayak balon, dipencet di sebelah kiri, lari ke kanan. Nah, kenapa terjadi begitu? Ya karena memang pola dan praktek penahanan dan pemenjaraan itu masih terjadi. Bahkan sepertinya agak sedikit mengencang, menguat pada saat COVID. Jadi simptom dihadapi tapi penyebab masalah tidak banyak berkurang. Saya kira itu dan saat ini kita sudah masuk Februari 2021, angka penghuni yang dulunya 271 ribu dan sudah dikeluarkan 40 ribu, jadi turunnya sekitar 230 ribu. Sekarang ini sudah merambat naik nih, sudah masuk ke angka 251 ribu lagi. Jadi capek-capek dikeluarin dan segala macam, akhirnya ya karena di hulunya, di pintunya itu masih polanya sama, ya saya yakin pertengahan tahun akan balik lagi. Sama seperti tahun lalu. Tahun ini saya mendengar pemasarakatan berencana mengeluarkan sekitar 23 ribu dengan mekanisme yang diperbarui, diperbaiki. Permennya sudah keluar, nomor 32 kalau tidak salah ya. Tahun 2020 sudah ada perbaikan, terutama untuk asesmen, tapi ya sekali lagi menurut saya hulunya harus diperbaiki. Saya kira itu. Tadi, berarti kalau dari yang Bang Leo sampaikan bahwa sebenarnya sebelum ada COVID-19 pun kondisi akses kesehatan, layanan kesehatan juga sudah cukup memprihatinkan di setting tertutup lapas dan rutan. Dan ditambah lagi ada COVID-19, maka memberikan dampak yang cukup berbahaya. Tadi Bang Leo juga paparkan soal infeksi yang jauh lebih tinggi ketika masuk ke populasi rutan dan lapas. Namun kita lihat bahwa ada beberapa respon yang sudah diberikan khusus untuk penghuni rutan dan lapas, misalnya ada pengeluaran masal, dan juga ada tidak lagi penerimaan penghuni rutan dan lapas, rutan dan lapas Indonesia, namun ketika itu dilakukan justru seperti balon gitu. Tadi Bang Leo sampaikan bahwa penumpukannya justru terjadi di tahanan-tahanan kepolisian. Bang Leo tadi sempat paparkan sedikit, kenapa ini bisa terjadi? Nah, bisa nggak sih Bang di elaborasi berlanjut sebenarnya kondisi overcrowding, fenomena penahanan rutan terus terjadi, dan ada kelebihan penghuni di pemenjara gitu, ada kelebihan pemenjaraan di Indonesia. Nah, kalau menurut Bang sendiri, ini kenapa terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan apakah memang semua intervensi peradilan pidana, intervensi hukum pidana harus dengan pemenjaraan Bang, kalau dalam kacamata krimiologi? Nah, jadi kita ngeliat nih, bangsa ini sudah merdeka 70 tahun, tapi kita masih menjalankan hukum pidana material yang umurnya hampir 200 tahun, yang digunakan oleh Belanda saat itu untuk menertibkan daerah-daerah kolonial jajahan. Jadi tujuan pemidanaan yang ada saat itu digunakan untuk operasif terhadap daerah jajahan agar tidak muncul perlawanan, pemberontakan. Dan strategi yang digunakan, strategi utama yang digunakan adalah dengan pemenjaraan. Nah, bayangkan itu yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sampai sekarang juga masih payung hukum yang sama, yang juga dipakai oleh pemerintah Indonesia yang sudah merdeka. Jadi, filosofi pemidanaannya sama. Tujuan pemidanaannya sama. Pemenjaraan untuk oppressing masyarakat menegakkan tertih hukum. Itu dari segi hukum pidana material. Sekarang kita lihat dari segi hukum pidana formilnya atau prosedurnya. Puhab kita itu disusun tahun 1979 sampai tahun 1981 oleh rejim orde baru yang sangat totaliter, yang sangat otoriter. Di mana peran negara itu sangat besar kewenangannya dalam menegakkan hukum acara, prosedur peragalan pidana. Yang diadopsi itu adalah HIR, Herzine Inlands Reglement, yang merupakan hukum acara prosedur untuk daerah jajahan. Jadi, yang diambil itu bukan hukum acara untuk orang Belanda, tapi untuk orang jajahan. Jadi, sebenarnya meskipun produksinya produk undang-undang pasca kemerdekaan, tetapi sifatnya sangat otoriter, sangat memberikan kewenangan yang besar bagi aparatur negara. Dan ini akibatnya apa? Akibatnya adalah diskresi sangat luas. Misalnya untuk penahanan. Di negara hukum yang modern, penahanan itu tidak hanya kewenangan dari yang penegak hukum atau penyidik atau penuntut. Itu harus diverifikasi dan kemudian harus ditetapkan oleh hakim, oleh magistri. Jadi, tidak bisa diputuskan sendiri oleh pihak penyidik dan penuntut. Tapi di Indonesia, yang merupakan negara modern dan pro-demokrasi, enggak. Kita masih memakai model Eropa tahun 1800-an, di mana kewenangan itu menjadi mutlak milik dari pihak penyidik dan penuntut. Bisa digugat di pra-peradilan, kalau kemudian digugat. Digugat pra-peradilan, tapi lebih pada syarat-syarat formil. Apakah dipenuhi? Tidak pada materialnya. Jadi, beban kita ini dua. di satu sisi hukum pidana material kita sangat kolonial, sangat opresif, menggunakan penjara sebagai alat utama. Di sisi lain, hukum acara kita itu memberikan diskresi yang sangat luas kepada penegak hukum untuk menggunakan wunang penahanan. Dan karena pidana penjara adalah pidana utama, penahanan juga menjadi sangat tinggi. Kalau seseorang itu diancam dengan pidana denda, otomatis dia tidak ditahan. Karena ada kemungkinan dia tidak dipenjara. Bagaimana menjustifikasi penahanan ini? Tapi karena 96 persen hukuman yang diatur di dalam KUHP adalah penjara, dasar legitimasi untuk kemudian mengenakan penahanan itu juga sangat besar. Itu persoalannya. Jadi, harus segera dirubah, karena kedua-duanya itu sudah sangat-sangat tidak sesuai dengan iklim negara modern, demokrasi, negara hukum yang ada sekarang. Jangan sampai kita ingin jadi negara hukum, tapi jadinya malah negara penghukuman. Itu, May. Tadi Bang Leo ngasih highlight bahwa jangan sampai kita jadi harusnya negara hukum, malah jadi negara penghukuman. Di mana tadi ada masalah soal pidana material, perspektif di pidana materialnya masih opresif, karena kita bersandun dari kolonial, bahwa 96 persen hukuman yang dimuat di KUHP adalah hukuman penjara, yang akhirnya juga memberikan legitimasi lebih besar untuk aparat penghukum melakukan penahanan. Dan juga nantinya berujung pada pemenjaraan. Di aspek pidana formula sendiri, tadi Bang Leo sempat meng-highlight bahwa di Indonesia ini agak-agak soalnya harusnya kalau kewenangan penahanan harusnya bisa direview sebelum ataupun sesudah oleh hakim magistrat. Malah di Indonesia itu adalah menjadi kewenangan sendiri dari aparat penghukum. Misalnya dalam hal ini kepolisian bisa dengan mudah melakukan penahanan tanpa review dari hakimnya itu sendiri. Tapi sebenarnya Bang, kalau misalnya kalau kita lihat dalam tataran saat ini, ICJR juga sering bicara soal alternatif penahanan non-rutan, alternatif pemidanan non-pemenjaraan, terlepas dari masalah hukum formilnya dan material yang masih bermasalah, apakah sebenarnya dalam sistem yang ada sekarang saat ini sudah menyediakan alternatif-alternatif tersebut? Misalnya kita sering banyak bicara soal beberapa kasus yang mungkin dengan akses yang cukup baik, bantuan hukum bisa mendapatkan berupa tahanan kota ataupun tahanan rumah. Nah, dalam konteks ini apakah ada pola tertentu yang menyebabkan aparat penghukum tidak dengan mudah ataupun tidak sering menggunakan alternatif-alternatif tersebut? Untuk alternatif penahanan, sebenarnya di dalam KUHAP itu sudah diatur ya. Ada penangguhan penahanan, jadi sama sekali tidak ditahan. Kemudian ada alternatif penahanan tahanan kota, tahanan rumah. Tapi kesemua itu harus diputuskan oleh pihak penahanan sendiri, yaitu penyidik ataupun penuntut. Tidak ada mekanisme yang cukup jelas dan kemudian akuntabel yang bisa dijadikan dasar untuk menempuh jalan itu. Ini persoalan pertama. Mekanismenya itu pengaturannya sangat tipis ya, itu tadi, karena dibuat oleh regimen order baru, tidak ada, di dalam saat order baru itu kan nggak ada gagasan mengenai good governance atau accountability. Jadi KUHAP kita yang memang mewakili pendekatan pemerintahan yang represi tidak akuntabel. Jadi jangan berharap order reformasi, order baru runtuh, terus KUHAPnya ujuk-ujuk menjadi sangat berpendekatan good governance atau kelola baik, kemudian accountable nggak. Ya ini kita masih dalam iklim order baru sebenarnya dalam konteks sistem peradilan pidana. Nah, karena kemudian hanya diputuskan sendiri, sangat sulit bagi pihak tersangka untuk mendapatkan itu. Satu. Lalu yang kedua, akses ke keadilan, akses ke bantuan hukum, itu juga sangat tipis diatur di dalam KUHAP, dan pada prakteknya, hanya yang kemudian didampingi pengacara yang bisa secara efektif mengajukan penangguan penahanan atau pengalian penahanan. Padahal ICGR sendiri menemukan datanya sangat kecil, hanya sekitar 2% dari seluruh tersangka yang kemudian punya akses ke bantuan hukum atau ke PH penasihat hukum. Jadi bisa dibayangkan ada lubang yang sangat besar bagi tersangka atau pencari keadilan untuk kemudian bisa mendapatkan alternatif dari penahanan. Itu persoalannya, May, kenapa tidak efektif? Kalau yang ditanya itu ya. Nah, kemudian juga sebenarnya di dalam KUHAP kita kan juga sudah dikenal bentuk-bentuk alternatif dari pemenjaraan, kemudian juga penahanan lain, ada pidana bersyarat, pidana genda, itu juga tidak efektif karena kemudian menurut saya filosofi dasarnya memang bukan itu. Filosofi dasar utamanya adalah pemenjaraan. Di Undang-Undang Sistem Perlindungan Pidana Anak itu juga menurut saya karena filosofi besarnya sendiri tetap adalah pemenjaraan. SPPA, kemudian Undang-Undang Narkotika itu sifatnya hanya aksesoris. Tidak kemudian bisa merubah praktek yang sudah ada secara mainstream. Ini kendala-kendala yang ada hingga menurut saya rekomendasinya adalah ya perbaiki dulu. KUHAP kita tahu problematis ya tahun 2019, tapi saya pikir pasal-pasal yang kontroversial bisa disisikan karena toh tidak harus diundangkan pada saat yang bersamaan. Tapi yang penting-penting yang mengakomodasi restoratif justice, kemudian diperkenalkannya pidana denda yang menurut saya sudah cukup progresif ya. Ada kurang lebih lima atau enam tingkatan yang memungkinkan penegak hukum untuk tidak menahan. Dan ada banyak kemajuan itu dulu deh yang dikejar dan disahkan biar yang problematis itu disusulkan. Kemudian juga KUHAP itu menurut saya penting. Dan paling tidak di KUHP itu kemudian diredefinisi apa sih tujuan utama pemidanan. Karena kalau tujuan utama pemidanan tidak dikoreksi, tidak diperbaiki, percuma nih kita dorong-dorong undang-undang SPPA atau undang-undang narkotika. Karena tujuan pemidanan yang dia pahami di aparat penegak hukum ya masih sama. Kita hidup di dalam negara yang menyatakan dalam abad yang menyatakan bahwa pemenjaran adalah ultimum remedium. Cara paling akhir. Tapi kita berada dalam menggunakan kerangka hukum yang penjara adalah primum remedium. Itu cara strategi paling utama. Jadi gak nyambung. Idealnya memang dirubah dulu ke OHP, KUHAP dan syukur-syukur ada undang-undang pokok peradilan pidana yang mengikat semua aparat penegak hukum agar kemudian punya tujuan pemidanan yang sama. Bukan hanya sekedar pemenjaraan. Saya kira itu alasan kenapa kita gak efektif dengan alternatif penahanan ataupun alternatif pemidanan. Thank you Bang Leo. Tadi Bang Leo memaparkan bahwa terkait dengan aturan pun kita belum punya aturan yang cukup jelas dan akutabel. Karena kita punya tadi Bang Leo sudah paparkan soal KUHAP yang dibangun di rezim order baru yang mana dalam konteks akuntabilitasnya pun juga belum menjadi satu prinsip yang baik gitu. Misalnya kalau tadi kita bahas soal alternatif itu ada di sistem pemidanan saat ini yaitu soal penangguhan penahanan dan pengalihan penahanan menjadi penahanan non-rutan. Namun ketika kita lihat dalam praktiknya justru yang punya akses terhadap penangguhan penahanan ataupun pengalihan bentuk penahanan lainnya selain rutan ya hanya orang-orang yang punya akses bantuan hukum dan kita lihat gitu angkanya cukup kecil. Misalnya tadi Bang Leo paparkan jatuh ICJR 3% dan itu pun sangat sulit gitu di masalah tersebut karena memang tidak mudah untuk bisa mengakses penangguhan dan pengalihan penahanan karena tadi masalah akuntabilitas dan yang satu yang paling Bang Leo halet itu pun juga yang dari awal sudah dipaparkan bahwa kita harus meredefinisi terkait dengan tujuan pemidanan kita kalau misalnya memang dasarnya kita masih melihat pidana penjara sebagai solusi pidana penghukuman sebagai solusi premium-premium maka sebenarnya kita tidak akan berjalan kemana-mana termasuk adanya si undang-undang SPPA itu sendiri pun misalnya kita sudah mengenal restoratif justice di undang-undang peradilan anak kalau dari awal di KUHP-nya masih dengan tujuan pemidanan yang menghukum yang mempromosikan pidana penjara terus-menerus maka itu tidak bisa dijalankan. Tadi Bang Leo juga sudah ngehalat gitu RKUHP memang gitu di satu sisi kemarin di 2019 banyak kontroversinya teman-teman masyarakat sipil dan menolak tapi Bang Leo cukup halat gitu bahwa penting RKUHP harusnya menangani masalah ini masalah soal tujuan pemidanaan yang harus dikelirkan kembali gitu bahwa kita negara merdeka, demokratis yang harusnya cukup modern gitu mengatur menentukan terkait dengan tujuan pemidanaannya untuk masa sekarang dan pasal-pasal yang problematis bisa dikesampingkan untuk kita sama-sama ngebahas ini untuk sistem peradaan pidana yang maju yang sesuai dengan reformasi Indonesia karena tadi Malinya sudah ngehalat bahwa kita bisa aja ngomong soal reformasi di 98 kita sudah merdeka sudah bebas dari opresi order baru tapi kalau kita lihat dalam konteks sistem peradaan pidana justru kita belum reformasi karena kita masih pakai peraturan-peraturan yang masih bernafaskan kolonial masih bernafaskan opresi yang jauh gitu dari mekanisme alternatif yang disediakan dalam sistem peradaan pidana itu yang dipaparkan oleh Bang Leo tadi kan nah sebenarnya ini Bang kalau dalam konteks sekarang tadi kan Bang Leo ngasih rekomendasi soal RKUHP yang bisa difokuskan dengan hal itu apakah memang sebenarnya kondisi pandemi ini yang mana kita sama-sama tahu jadi akhirnya masalah ini makin terpampang nyata gitu karena akhirnya di Gen Pass menolak apa nam menolak pengiriman tahanan dan juga WBP dan akhirnya balon barunya muncul penahanannya ada di rutan dan itu memberikan potensi baru masalah baru dalam penyebaran COVID di tahanan rutan di tempat di kantor-kantor kepolisian kalau dari hal ini sebenarnya apa sih Bang yang paling bisa kita pelajari dalam sistem peradilan pindahan Indonesia untuk reformasi ke depannya tadi Bang Leo sudah paparkan di awal soal RKUHP apa yang kita paling bisa kita respon misalnya ICJR selalu concern misalnya banyak LBHM yang sangat sering bicara soal reformasi kebijakan narkotika karena 50-60% pengurutan dan lapas adalah berasal dari kasus-kasus narkotika dimana masih ada pengguna dan penjadun narkotika yang justru dikirim ke penjara nah dari sini kita bisa belajar apa sih Bang dari pandemi yang kita hadapi bersama dan akhirnya berdampak pada sistem peradaan pidana kita oke lessons learned dari pandemi ya itu pertanyaannya nah mengenai lessons learned dari pandemi ini menurut saya blessing in disguise ya maksudnya ini adalah bencana nasional atau bahkan global tapi di lain sisi pandemi ini juga memberikan peluang bagi kita untuk setidaknya mendorong dua hal nih mendorong dua agenda nih yang pertama adalah selama ini agenda mengenai alternatif pemenjaraan alternatif penahanan selalu mendapat semacam apa resistensi atau kemudian tidak diprioritaskan dianggap kalau May ingat dulu kita pernah diskusi di Mataram ya waktu itu pertanian kalau memang overcrowding yaudah bikin aja penjara lebih banyak lagi apa masalahnya kan gitu nah agenda pertama yang bisa kita dorong adalah kemudian memperlihatkan bahwa kita harus sesegera mungkin bukan hanya sekedar setuju tapi sesegera mungkin mendorong adopsi alternatif penahanan dan alternatif pemenjaraan di dalam RUKHP kita harus segera itu itu didorong dan menurut saya lesson learned ya pemerintah relatif lebih terbuka dengan itu karena pandemi ini ya pihak penyidik misalnya mulai memahami sendiri mulai terkena getahnya sendiri dari buah nangka yang selama ini dibangkan kan sebelumnya adalah penahanan yang terkena getahnya adalah pemasyarakatan tapi karena kemudian pemasyarakatan menolak untuk menerima akhirnya kepolisian juga kena getahnya sendiri mereka mengalami kesulitan untuk kemudian mengelola tahanan sedemikian besar di dalam fasilitas yang terbatas kita tahu berita-berita penyebaran COVID atau tingginya angka penyakit tidak harus karena COVID ya tapi karena fasilitas kesehatan yang kemudian jadi buntu di tahanan-tahanan kepolisian di tahanan Mabes Polri tahanan Polda kita tahu kemarin ada beberapa tokoh yang kemudian meninggal atau terpaksa dilarikan ke rumah sakit Polri karena terkena COVID atau penyakit fatal lainnya dan ini menurut saya mendorong Polri dan kejaksaan paling tidak mendorong mereka untuk kemudian lebih terbuka terhadap alternatif ini kejaksaan tidak lama barusan mengeluarkan perjalanan nomor 15 2020 mengenai restoratif jadi ini menurut saya adalah bentuk lessons learned atau berkah yang harus kita dorong nih main dari pandemi ini pelajaran yang mahal yang bisa kita dorong karena kemudian ada keterbukaan itu yang pertama yang kedua dari pandemi ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendorong lebih banyak digitasi proses peradilan selama ini kan selalu ada juga semacam resistensi atau tidak terbuka wah ini bahaya segala macam nah kita bicara soal sidang online itu udah lama banget supaya kemudian orang gak repot gitu dari lapas karena prosesnya itu mahal dan lama dan kemudian mengurangi hak-hak tersangka selama proses itu kita minta itu supaya kemudian proses persidang ini bisa online di dalam lapas sehingga bisa lebih cepat waktunya gak habis hanya untuk pindah dari sidang ke sidang atau menunggu itu udah lama sekali kita ngomong soal itu nah tapi di dalam pandemi inilah baru bisa kejadian dalam artian pemerintah lebih terbuka dan kemudian ide ini bisa didorong begitu juga untuk digitasi yang lain jadi proses-proses bisnis yang selama ini manual kemudian diterima bisa dibuat lebih berdasarkan IT dan dengan IT ini kan harapannya akan lebih akuntabel dan transparan ya sehingga menghindari hal-hal negatif lain nah dua agenda ini perlu didorong nih May mengenai yang pertama tadi lebih banyaknya penggunaan alternatif penahanan dan pemenjaraan yang kedua digitasi bisnis proses peradilan pidana seperti itu May oke ya tadi Bang Leo ini kalau Bang Leo tadi menyampaikan gitu bahwa ada blessing karena akhirnya kita bisa ngambil pelajaran berharga terkait dengan apa yang kita praktikan selama sebelum pandemi ternyata berdampak loh buat kita kayak tadi Bang Leo menganalogikan soal getah gitu akhirnya kepolisian kejaksaan juga kewalahan juga akhirnya mengolah gitu penghuni rutan tahanan yang mana harus juga dicegah potensi penyebaran covidnya potensi penyebaran penyakit lainnya yang akhirnya kita bisa sama-sama lihat gitu bahwa ada kesulitan loh ketika kita mempraktekan penahanan terus menerus tidak menggunakan alternatif penahanan tidak menggunakan alternatif pembenjaraan maka itu justru membebani aktor-aktor dalam sistem predatipidana yang mana juga membebani aktor-aktor yang selama ini terkesan hanya memberikan itu kepada jenpas gitu misalnya tadi kepolisian tinjaksan yang akhirnya dia juga melihat gitu bahwa loh ternyata praktik ini juga berdampak loh buat kita punya PR besar juga dan buat kita nah ini yang harus kita sama-sama segerakan kalau tadi Bang Leo bilang harus sesegera mungkin mempromosikan terkait dengan alternatif penahanan dan alternatif pemenjaraan bagi semua sekolah dari sistem predatipidana utamanya soal dikepolisian dan juga kejaksaan yang mana sekarang dengan adanya COVID-19 ini dengan adanya pandemi ini kita jadi sama-sama terbuka untuk membicarakan masalah ini dan juga tadi yang kedua adalah soal digitasi bahwa penting akhirnya ketika masa pandemi ini sama-sama menghantam kita semua akhirnya kita bisa nih menghadirkan diskursus sekait dengan digitasi sistem predatipidana membuang memangkas gitu membuang-buang waktu terkait dengan proses predatipidana yang sebenarnya bisa dilaksanakan dalam konteks digital seperti itu dan itu bisa kita masuk nih diskursus tentang hal ini ketika adanya pandemi ini maka sebenarnya kita bisa melihat bukan sisi baik sih kita bisa mempelajari hal ini terkait dengan reformasi sistem predatipidana yang sama-sama kita hadapi dalam situasi pandemi pertanyaan selanjutnya sebenarnya dalam konteks tadi Bang Leo sudah sempat paparkan bahwa di di Genpas ada Permen Kumham baru 32 tahun 2020 soal mekanisme asimilasi dan integrasi lanjutan untuk punya target ada 23 ribu penghuni rutan dan lapas yang bisa dikeluarkan dan bisa dikeluarkan untuk dalam konteks pencegahan COVID-19 sebenarnya kalau dalam konteks selanjutnya apakah memang dibungkinkan untuk adanya mekanisme misalnya pengeluaran masal terlebih lagi mekanisme pengeluaran masal kembali dan tadi Bang Leo juga sudah menghalat ada assessment yang baru yang bisa dilakukan kira-kira kelompok-kelompok yang bisa direkomendasikan untuk adanya mekanisme asimilasi ataupun integrasi di rutan dan lapas itu siapa aja dan bagaimana teman-teman dari di Genpas sendiri sudah mengupayakan hal tersebut untuk bisa dilakukan ya jadi saya kebetulan sempat ikut rapat di kajiannya secara online dan memang ada kesulitan ada kesulitan bagi di Genpas untuk kemudian mengambil langkah-langkah memenuhi rekomendasi kita rekomendasi ICDR untuk melepaskan misalnya mereka yang rentan anak-anak lanjut usia mereka yang memiliki penyakit yang kronis misalnya untuk keluar karena payung hukum yang dibutuhkan itu tidak bisa dengan permen kumham meskipun saya rasa tidak akan ada gugatan dari nanti tetapi pasti ini akan menabrak norma-norma hukum yang lebih tinggi karena itu harusnya diputuskan minimal dengan perpu karena itu merubah mengubah bentuk pidana sisa pidana yang harus dijalani oleh NAPI dan itu butuh kewenangan yang lebih tinggi ini memang kesulitannya saya melihat pemerintah juga cenderung kalau positifnya berhati-hati kalau negatifnya adalah melepaskan kepada Direktur Jenderal Kumham ataupun Dijenpas untuk menangani soal ini jadi opsinya cukup terbatas kalau kita yang kita tanya Dijenpas tapi kalau kita bicara pada tingkatan pemerintah pada tingkatan Menkopo Lukam kemudian kita sekarang punya Wamen Kumham yang baru Prof. Edi yang berpikir sangat terbuka harusnya posisinya ada jadi dan itu wadahnya harus setingkat Perpu untuk kemudian memungkinkan mereka dikeluarkan atau kemudian syukur-syukur dibebaskan jadi saya sih berharap pada kategori-kategori itu memang jumlahnya enggak besar ya kalau kita bicara napi yang hamil dan menyusui yang punya anak di bawah 2 tahun itu mungkin jumlahnya sekitar di bawah 5.000 di seluruh Indonesia begitu juga Lansia jumlahnya tidak besar mereka yang memiliki penyakit kronis ini mungkin sedikit lebih besar dari segi jumlah enggak besar tapi dari segi resiko kalau ini hanya inisiatifnya kumham agak sedikit tinggi resikonya karena saya juga tahu Direkturat Jenderal Pemasarakat itu digugat dua kali yang pertama oleh Koalisi Mega Bintang di Solo terkait dengan kebijak Permen Kumham 10 2020 terkait pengeluaran dan juga kemudian terkait pelaksanaan itu juga sempat di PT WN-kan oleh salah seorang napi jadi harus hati-hati jadi saran saya adalah Pak Wamen Kumham kemudian Prof. Mahfud bisa mengambil langkah-langkah di tingkatan yang lebih tinggi untuk bisa melindungi kelompok-kelompok yang rentan untuk dikeluarkan dari lapas dan rutan gitu kita enggak bisa nge-press pemasarakat tentunya jadi harus lebih tinggi kalau ini betul banget tadi apa yang dikatakan Leo gitu bahwa ya ini bukan tugasnya di jentas aja gitu bahwa tadi kan dari awal kita sudah bahas bahwa permasalahannya dari hulu dari hukum material dari hukum formilnya lantas menjadi solusi jelas bukan hanya di jentas sendiri pasti dia harus dalam konteks level yang lebih tinggi dan tadi Manolo sudah bilang kabar baiknya kita punya wakil menteri hukum dan ham yang baru kita bisa sama-sama rekomendasikan gitu untuk ngambil kebijakan termasuk juga menteri politik hukum dan ham untuk ngambil kebijakan yang bisa mempertimbangkan adanya pengeluaran paling tidak bagi mereka mereka kelompok paling rentan dalam rutan dan lapas di Indonesia tadi Bang Leo paparkan soal ibu hamil ataupun ibu dengan anak warga binaan masyarakat dengan penyakit bawaan dengan penyakit kronis dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya untuk mengurangi populasi pelengkuni rutan dan lapas di Indonesia untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan juga untuk pengurangan over-calling itu sendiri tadi Bang Leo cukup paparkan nah ini sebenarnya yang terakhir sih Bang yang dari diskusus di teman-teman juga yaitu terkait dengan opsi lainnya selain dengan pengeluaran adalah yang sedang kita jalankan saat ini adalah pemberian vaksin yang mana pemerintah sudah berkomitmen gitu bahwa seluruh penduduk Indonesia seluruh warga negara Indonesia akan divaksin secara gratis nah kalau dalam kacamata ini dalam kondisi dimana tadi Bang Leo sudah sampaikan bahwa infection rate dari COVID-19 untuk warga binaan untuk orang-orang dalam setting tertutup itu bisa mencapai 10 kali lebih lebih mudah menular di setting tertutup nah dalam konteks ini apakah memang kita perlu sama-sama juga mendorong warga binaan pemasyarakatan untuk menjadi kompok prioritas dan sebenarnya dalam konteks saat ini apa sih yang bisa kita sama-sama suarakan bagi pemerintah dalam melaksanaan program vaksinasi ini untuk bisa memberikan perhatian khusus bagi teman-teman yang ada di rutan dan lapas ya saya kira warga binaan tahanan maupun napi itu harusnya menjadi salah satu kelompok prioritas yang menerima vaksin karena yang seperti disampaikan tadi tingkat vulnerability-nya yang sangat tinggi dibandingkan masyarakat umum sehingga harus masuk nah tapi persoalannya adalah sampai saat ini ini saya mungkin salah ya tapi kesan saya pemasyarakatan cukup hati-hati dan karena hati-hati itu agak cukup tertutup mengenai resiko dan jumlah penghuni dan tahanan yang terkena atau terresiko dengan covid saya pernah bertanya langsung kepada pimpinan yang mengelola jawabannya adalah untuk kemudian mencegah menimbulkan kecemasan ataupun gangguan keamanan secara umum sehingga sedikit ditutup informasinya bahkan yang sampai di media yang dilaporkan ICDR 1500 itu menurut saya belum angka yang sebenarnya karena di bulan November aja sudah hampir seribuan kalau kita hitung bisa jauh diatasnya tapi intinya ada satu pola-pola penanganan yang bahasa positifnya hati-hati tapi kalau bahasa apa adanya itu tertutup yang menyebabkan manajemen risiko di dalam lapas itu agak terpisah dengan manajemen risiko dalam konteks masyarakat yang lebih luas sehingga kebutuhan itu kalau saya lihat di dalam SK Pak Direktur Jenderal mengenai penanganan ini polanya masih pola yang sangat reguler jadi misalnya bagaimana KUPT atau di tingkat wilayah divisi mengkomunikasikan kepada Satgas terdekat nah di Satgas di wilayah itu kan sendiri sudah punya prioritas sendiri atas pejabat publik dan sebagainya nah kalau dalam urutan itu ya tanpa ada direksi dari atas bisa dipahami kelompok warga binaan itu urutannya jadi agak di bawah yang mungkin tidak dipahami oleh Satgas wilayah Satgas daerah kota maupun Satgas provinsi ini dibutuhkan komunikasi yang lebih tinggi di tingkat nasional untuk kemudian memastikan warga binaan maupun petugas itu masuk dalam prioritas pertama tapi kalau saya sempat kirim ke May juga ya yang SK-nya ya di dalam SK itu kan kelihatan May apa namanya alurnya ya dari UPT komunikasi ke Satgas di tingkat daerah kota gitu kan kemudian dari divisi pemasarakatan komunikasinya ke Satgas di apa di wilayah di wilayah nah itu kan masih sangat reguler sangat mengandalkan proses formal gitu ya maksudnya tidak ada prioritas khusus nah itu yang menurut saya ya kita berharap lah ya tidak terjadi cuma menurut saya ini harusnya bisa diperbaiki dengan ada direksi yang lebih tinggi di tingkat nasional untuk berikan warga binaan dan petugas itu masuk dalam prioritas utama itu May ya oke ya tadi Bang Leho sudah paparkan gitu bahwa ya kalau bisa kita punya harapan kita bersama punya ada direksi dari tingkat yang lebih tinggi di level nasional misalnya sampai dengan presiden gitu untuk bisa menginstruksikan bahwa warga binaan pemasyarakatan dan juga petugas di pemasyarakatan masuk dalam prioritas vaksinasi karena kalau kita tadi lihat apa yang dipaparkan Bang Leho kita lihat kebijakan di di JNPASA sendiri masih menempel gitu dalam proses yang reguler dimana dia harus berkomunikasi dengan satiasi satuan wilayah tidak ada gitu respon khusus untuk memprioritaskan kelompok YBP warga binaan pemasyarakatan untuk masuk dalam prioritas vaksin nah ini sebenarnya tugasnya kita bisa sama-sama dorong kepada pemerintah di level nasional dimana kita bisa sama-sama dorong presiden salah satu yang concern juga dengan isu overcrowding rutan dan lapas juga bisa melihat ini dalam kacamata yang urgent dimana harus menjadi prioritas WBP untuk bisa divaksinasi di proses vaksinasi yang sekarang sedang kita jalani begitu kan jadi kita bisa punya sama-sama pencegahan respon yang cukup efektif dan khusus bagi teman-teman di rutan dan lapas di Indonesia begitu Bang Leo tadi kita sudah banyak diskusi terkait dengan hal tersebut oke ada tambahan siap gak harus presiden bisa kita dorong bisa dari tingkat Pak Wamen Menteri Pak Yasona dan kemudian juga Wamen KUMAM kemudian di dalam rapat kabinet untuk kemudian memastikan ada prioritasasi saya kira itu oke siap Bang betul dari Pak Menteri Hukum dan HAM juga menyuarakan ke rapat dengan para menteri dan nantinya ke presiden oke siap Bang kita sudah di penghujung podcast kita terima kasih teman-teman sekalian sudah mendengarkan podcast kita tadi kita belajar bersama-sama bersusi bersama-sama tentang masalah dalam sistem peradilan pidana saat ini bahwa dalam konteks hukum formil dan hukum materilah kita masih punya masalah gitu bahwa akhirnya kita punya penggunaan penahanan rutan dalam lembaga yang cukup masif dan juga berdampak pada pemenjaran yang cukup masif sehingga kita punya masalah baru dimana dalam rutan dan lapas Indonesia mengalami overcrowding dan ketika pada masa pandemi kita melihat dampaknya bahwa resiko kesehatan justru akhirnya memberikan dampak yang tidak cukup baik bagi teman-teman di rutan dan lapas Indonesia dan sebenarnya dalam situasi ini tadi Bang Les sudah paparkan kita perlu banyak perlu belajar ada blessing in disguise bahwa kita mesti melihat pandemi ini sebagai hentakan sebagai cambuk buat kita untuk sama-sama bisa mendorong reformasi sesegera mungkin tadi Bang Les sampaikan bahwa kita harus mencoba sesegera mungkin menghadirkan menggunakan alternatif penahanan non-rutan non-li lembaga lalu kemudian alternatif pemidanan tidak hanya bergantung pada pidana penjaraan tadi juga Bang Les surat sampaikan bahwa dimungkinkan kok untuk kita juga mendorong adanya pengeluaran lainnya utamanya pada kelompok-kelompok rentan dalam rutan dan lapas untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan yang satu lagi yang tadi kita juga sempat bahas adalah soal vaksinasi kita perlu respon dari tingkat yang lebih tinggi tingkat nasional misalnya dari Menteri Hukum dan HAM yang berkoordinasi dengan kementerian lainnya untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan dan petugas dalam pemasyarakat untuk menjadi kelompok-kelompok yang diprioritaskan untuk diberikan vaksin terima kasih banyak Bang Leo atas podcastnya terima kasih rekan-rekan sekalian sudah mendengarkan podcast kita podcast ICJR yang episode pertama dengan topik yang sangat menarik terkait dengan respon peradaan pidana dalam situasi pandemi lesson learn yang kita dapatkan dalam situasi pandemi yang kita bisa sama-sama dorong untuk reformasi sistem peradaan pidana sampai jumpa untuk teman-teman sekalian di podcast ICJR lainnya tetap terus saksikan konten-konten di social media ICJR dalam semua platform di Twitter Instagram dan juga YouTube dengan username ICJRID teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait dengan isu-isu tentang reformasi sistem peradaan pidana Indonesia untuk bisa sama-sama sesuai dengan prinsip kasasi manusia dan rule of law terima kasih banyak Bang Leo atas kesempatannya sampai ketemu di diskusi dengan ICJR berikutnya dadah Bang terima kasih Sampai jumpa di video selamat menikmati